selamat menikmati geologi teknik di civil engineering pastinya dong ini suatu pengetahuan yang sangat penting karena apa ini akan menambah semangat teman-teman dalam belajar geologi teknik nah pastinya dong penasaran kan yuk kita ikuti kuliah geologi teknik geologi kalau engineering atau yang disebut dengan geologi atau teknik geologi itu saat ini dia banyak konsentrasi teman-teman jadi geologi itu sebenarnya bukan basic tapi basic of the earth jadi apapun itu kalau kalian memplajari suatu teknik berkaitan tentang bumi tentunya informasi-informasi akan geologi sangat diperlukan nah ini adalah 4 teknik besar yang ada di Indonesia teman-teman jadi ada teknik teknik lain yang juga memerlukan informasi geologi seperti geofisika lalu geodesi dan ada lagi teknik metallurgy dan ada pula teknik-teknik lainnya tapi keempat jurusan teknik yang sangat populer di Indonesia ini juga memerlukan ilmu geologi nah kita akan membahas tentang geologi teknik di civil engineering atau yang lebih dikenal geotechnic nah di civil engineering ilmu geologi sangat menentukan atau sangat diperlukan dalam pembangunan infrastruktur seperti bendungan jalan lalu fondasi terawangan slope dan pemanfaatan infrastruktur lainnya seperti gendung-gendung bertingkat nah jadi teman-teman tetap semangat dalam mengikuti kuliah pengantar geologi teknik karena hampir lima scoop besar itu adalah cita-cita teman-teman dalam bekerja di teknik sipil sebagai tambah informasi teman-teman saat ini kita memiliki sertifikasi insinyur profesional jadi kalau teman-teman lihat slide ini teman-teman lulus jadi 4 tahun selamanya melakukan pendidikan teknik itu teman-teman akan berkelar sertjana teknik yang dulunya adalah insinyur nah itu nilainya kurang dari 600 kalau teman-teman sudah bekerja 3-6 tahun teman-teman akan memiliki kerja keinsinyuran secara mandiri lalu siap digugat lalu mendapat tugas rumit dibimbing oleh insinyur yang lebih experience kalau teman-teman sudah bekerja lebih dari 7 tahun dan memiliki 2 tahun pengalaman yang signifikan tentunya teman-teman akan bisa melaksanakan kerja insinyur secara penuh dan mandiri atau liable kalau lebih mature lagi sekitar 12 tahun nah teman-teman dapat melaksanakan kegiatan keinsinyuran yang khas lalu rumit dan memimpin tim-tim insinyur-insinyur lainnya nah jadi perjalanan seorang insinyur itu panjang jadi sepanjang jalanan kayak gitu jadi teman-teman harus tetap semangat tetap fokus stay fokus think positif dan tetap semangat ya teman-teman kerja cerdas kerja ikhlas kerja tuntas nah jadi ada banyak kompetensi yang dinilai yang pertama kode etiknya teman-teman lalu keterampilan lalu perencanaan pengolahan pendidikan penelitian pengembangan komersial produk keteknikan konstruksi rekaya teknologi dan instalasi produksi lalu ada bahan material lalu manajemen usaha dan pemasaran teknik manajemen pembangunan dan pemeliharaan aset jadi ada banyak sekali tantangan insinyur saat ini untuk menjadi seorang insinyur yang profesional hmm smart yuk kita lalui bersama kali ini kita akan membahas tentang geologi teknik nah secara pengertian geologi teknik yaitu rekayasa geologi dapat didefinikan sebagai cabang dari ilmu terapan yang berkaitan dengan penerapan geologi untuk desain yang aman ekonomis dan pembangunan proyek teknis sivil tujuan dasar geologi teknik ada dua teman-teman meliputi yaitu memungkinkan seorang insinyur sivil untuk memahami teknik menerapan kondisi tertentu dan terkait dengan wilayah konstruksi yang pada saat dasarnya bersifat geologis jadi informasi geologis berkaitan dengan tanah batuan gempa kekar lalu ada kekuatan tanah mekanika tanah mekanika bektuan sangat dipertukan oleh seorang insinyur sivil dalam perencanaan dan pembangunan lalu ini memungkinkan untuk memahami sifat informasi geologis yang penting ini untuk desain konstruksi teknik sivil yang aman dalam proyek selanjutnya ruang lingkut geologi teknik paling baik dipelajari referensi kegiatan utama dari profesi teknik sivil yaitu satu konstruksi kedua sumber daya air yang ketiga pengembangan wilayah tambang atau di dunia pertambangan yang keempat perencanaan kota yang kelima mitigasi yang keenam berkaitan tentang kebencanaan dan yang bersifat regional lalu pengetahuan geologi tentang air angin es gempa bumi tanah batuan itu semua sangat membantu teman-teman semuanya jadi apapun yang dilakukan di pekerjaan teknik sivil sangat memerlukan informasi geologi misalnya pengetahuan akan erosi transportasi lalu endapan sedimentasinya sangat membantu dalam memecahkan masalah pengendalian sungai yang amat mahal dan konservasi pesisir dan tanah geologi teknik dalam pekerjaan konstruksi dalam semua jenis pekerjaan konstruksi seperti bangunan menara tank bendungan dan waduk jembatan jalan raya lalu lintas terowongan tenaga air dan lain sebagainya informasi geologi tentang situs konstruksi atau penggalian tentang bahan alami konstruksi sangatlah penting dapat kita ambil contoh kemarin dalam pembangunan bendungan kita harus tahu batuan dasarnya kita harus tahu cracknya kita harus tahu kekarnya kita harus tahu dimanakah faultnya dan kita harus tahu informasi tentang litologi atau batuan di sekitar atau di daerah itu dalam dunia tambang kita juga harus tahu berapa slope kekuatan batuan treatment dalam dunia tenor atau terowongan kita juga harus tahu dimanakah letak kekarnya dimanakah letak voltnya dimanakah letak informasi kekuatan batuan dan kekuatan tanahnya nah itu semua adalah informasi yang sangat vital geologi teknik berperan disana tanpa informasi geologi konstruksi tidak akan berjalan selanjutnya kita akan memasuki apa saja sih aspek-aspek dari setiap konstruksi itu teman-teman yang pertama aspek geologi memiliki relevasi penuh dalam ketiga aspek dari setiap konstruksi yang pertama yaitu perencanaan yang kedua perancangan yang ketiga pelaksanaan sehingga kalau kita mengetahui ketiga aspek itu konsistensi disini dalam pembangunan dan pengawasan sangat diperlukan seorang insinyur teknik sipil dan jangan lupa selalu perhatikan keselamatan kerja teman-teman semuanya memasuki poin yang pertama yaitu perencanaan teman-teman perencanaan yaitu mengikuti informasi geologi yang dimana itu sangat berguna dalam perencanaan sebuah proyek nah baik itu proyek berskala kecil atau proyek berskala raksasa atau sebuah proyek rekayasa nah pertama teman-teman harus tahu yang namanya peta jadi peta peta aku peta jadi peta-peta yang kalian lihat sewaktu kalian kecil melihat televisi aku peta dan dimana peta nah itu sangat bagus ya teman-teman peta dibagi menjadi beberapa tapi ada beberapa peta yang harus diketahui seorang insinyur teknik sipil yang pertama yaitu peta topografi coba peta topografi yaitu peta tersebut memberikan detail kontur detail fitur bantuan yang sangat penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan relief semua site atau semua tempat atau semua situs yang memungkinkan jadi peta topografi itu adalah peta dasar teman-teman dia memiliki informasi ketinggian elevasi bidang kontur yang sangat berguna dalam informasi atau dalam perencanaan yang kedua yaitu peta hidrogeologi peta ini memberikan perincian yang luas tentang distribusi geometri saluran air pemukaan dan juga terjadinya kedalaman kontur air tanah nah informasi itu sangat berguna teman-teman jadi peta hidrogeologi itu memberikan informasi dimanakah letak alur liar letak sungai utama dan selanjutnya yang tidak kalah penting dan sangat penting yaitu peta geologi peta geologi itu memberikan informasi berupa sesar lalu ada berupa informasi batuan umur batuan statigrafi lalu ada urutan sedimentasi lalu ada sayatan penampang bahwa perbungkaan yang dimana itu sangat penting informasinya dalam pembangunan dan konstruksi jadi teman-teman kalau misalnya mengerjakan suatu proyek survei ke wilayah usahakan teman-teman memiliki ketiga peta ini teman-teman dan saat ini kita juga memiliki citra yang sangat canggih citra satelit google earth yang itu bisa sangat dimanfaatkan untuk survei awal ingat ya teman-teman salah satu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah indonesia yaitu kebijakan satu peta teman-teman jadi satu peta digunakan untuk membangun indonesia jadi teman-teman selalu awasi pantau dan gunakan kebijakan satu peta ini sehingga kita memiliki satu peta untuk membangun indonesia aspek kedua dari setiap konstruksi yaitu desain beberapa karakter geologi yang memiliki langsung atau tidak langsung pada desain proyek yang diusulkan adalah satu keberadaan batuan keras dan kedalamannya dan kecerendurungan kemiringan dan kelurusan lapisan batuan teman-teman masih ingatkan strike deep lalu adanya sifat mekanis tanah dan batuan di sepanjang dan di seberang situs proyek yang diusulkan baik itu tingkat lokal maupun regional jadi sifat mekanika tanah dan mekanika batuan baik di sekitar atau di sepanjang proyek juga sangat diperhatikan yang ketiga kehadiran atau dimanakah letak dan sifat bidang lemah atau fault atau sesar di daerah tersebut teman-teman jadi struktural geologi adalah hal yang sangat penting diperhatikan dalam setiap pembangunan konstruksi juga lalu posisi muka air tanahnya baik itu di musim penghujan ingat teman-teman jadi teman-teman harus terus mengawasi muka air tanah di musim penghujan dan musim kemarau jadi jangan abaikan letak dimana musim penghujan dan letak dimana musim kemarau lalu ada karakter seismik dari area jadi berapa kegempaannya maksimum kegempaan di daerah tersebut fault yang aktif seperti apa lalu sifat sifatnya lalu berapa kekuatan maksimum dari fault lalu setiap pembangunan usahakan sesuai dengan building code yang ada dan benar-benar sesuai RSNI dan tahan gempa jadi teman-teman harus perhatikan itu konsisten lalu teman-teman kerja tuntas dan kerja yang cerdas memasuki memasuki tanaman selanjutnya yaitu tahap konstruksi teman-teman insinyur yang bertanggung jawab untuk mengontrol kualitas bahan bangunan akan mendapat manfaat besar dari pengetahuan geologi yang kuat seperti pemilihan bahan di alam seperti pasir kerikil krakal tipe batuan yang digunakan untuk fondasi tanah tanah yang benar-benar layak untuk dibangun lalu tanah yang bebas longsor tanah yang memiliki karakter apakah dia memiliki monmorillonit atau tidak lalu crusted rock dan itu semua sangat digunakan teman-teman jadi pengetahuan geologi yang kuat baik itu di batuan baik itu di alam atau di outcrop sangat berguna dalam seorang insinyur teknik sipil demikian pula untuk konstruksi di daerah yang secara geologis begitu jadi pesisir pantai zona seismik lapisan esperma frost pengetahuan sejarah geologi daerah itu sangat bagus dan itu juga untuk penting dalam menjelaskan apabila teman-teman terjun langsung ke masyarakat awam dan semacam kru dan penduduk lokal jadi teman-teman bisa menjadi seorang insinyur di hili dan seorang insinyur di hulu yang penting yang ada disini yaitu konstruksi proyek bawah tanah seperti terolongan tidak bisa sama sekali dilakukan tanpa melalui pengetahuan geologi studi awal geologi nah karena apa karakter dan bebatuan secara semuanya itu relevansi teman-teman baik itu berhitungan beban yang dikenakan beban yang ditekankan bagi puluh dengan konstruksi bendungan volume air saat musim kemarau volume air saat musim penghujan kekuatan bendungan lalu batuan dasar batuan reservoir dan semuanya itu berkaitan dengan geologi teknik nah yuk kita lihat gambar disini teman-teman semuanya jadi misalnya dalam proses pengerjaan jalan seorang teknik si bel juga harus tahu bagaimana karakter dari batuan yang dipilihnya jangan salah pilih nanti saat bikin jalan malah dipilihnya batu lempung atau batuan sedimen gimana jalan yang mau keras kalau dipilih batuan yang salah nah itu didapatkan juga dari pengetahuan geologi selanjutnya kita akan memasuki geologi dalam pengembangan sumber daya air eksplorasi eksploitasi dan pengembangan sumber daya air telah menjadi bidang kegiatan khusus dalam kehidupan manusia teman-teman tahu sendiri berapa harga air sekarang dan berapa harga bahan bakar minyak sendiri nah teman-teman akan mengambil kesimpulan bahwa harga sebuah air atau harga satu liter air jauh lebih mahal daripada harga sebuah bahan bakar minyak karena apa teman-teman karena manusia tidak bisa hidup tanpa air nah itu semua dipelajari yang namanya dengan siklus hidrogeologi nah siklus itu kita harus memahami betapa pentingnya siklus air dan betapa pentingnya recharge discharge area dan betapa pentingnya reservoir nah batuan-batuan reservoir itu juga didapat dari ilmu geologi batuan yang memiliki pori dan permeabilitas tentunya akan menjadi reservoir yang baik oke kita lihat gambar disini teman-teman jadi disitu ada sumur pompa nah setiap hari kita ambil air setiap tahun berapa liter air dan berapa kubik air yang telah kita ambil lalu kita mengenal adanya recharge area dan discharge area lalu discharge area bisa meliputi sungai nah disitu recharge area itu sangat penting teman-teman jadi air ditangkap kembali oleh bumi lalu diteruskan lewat pori-pori tanah lewat pori-pohon akar-akar lalu dia menginfiltrasi tanah menginfiltrasi reservoir yang namanya disebutkan aquifer lalu ada layer yang dimana itu disebut dengan water table ada layer yang disebutkan unconfinant aquifer lalu ada confining bed lalu kita menemukan aquifer lagi lalu beberapa lapis aquifer nah dapat dipastikan teman-teman jadi tetap menjaga kualitas hutan kita dan untuk kelangsungan kehidupan kita sedangkan di gambar ini ini berbeda lagi teman-teman kalau teman-teman melihat itu ada fresh water dan soft water atau air asin dengan air tawar nah kalau teman-teman melihat daerah-daerah pinggir pantai atau melihat perkotaan saat ini penggunaan air tanah dalam dan air tanah dangkal secara berlebihan tanpa adanya zona recharge atau zona dimana air itu masuk kembali atau diserap kembali ke dalam pori-pori tanah ke dalam aquifer maka yang akan terjadi kita lihat di gambar sebelah kiri terjadinya apa intrusi air asin teman-teman jadi air asin akan masuk sehingga mengganggu tanah mengganggu air dan mengganggu manusia di sekitar itu jadi tetap jaga kualitas air tidak menggunakan air tanah berlebihan kalau air bersih di permukaan baru-baru ini yang sempat heboh kita mendengar kabar bagaimana rencana pemindahan ibu kota nah geologi teknik dalam perencanaan kota dan wilayah itu juga penting nah kalau kita lihat bagaimanakah berbagai macam insinyur dikumpulkan kalau berbagai macam kajian dibentuk untuk mengkaji apakah suatu wilayah itu layak dijadikan ibu kota baru yang pertama adalah pasti dilihat ke geologiannya teman-teman jadi yang pertama mereka lihat berapa besaran wilayahnya di daerah mana batuannya apa tanahnya bagaimana kegembaannya bagaimana lalu ancaman penjana seperti apa ada tsunami ada gempakah lalu mereka akan memilih ke lokasi yang paling aman dan paling strategis baik secara geostrategi geopolitik dan secara sosial budaya dan aspek kemanusiaan lainnya itu tadi teman-teman semua karena apa perencanaan kota sangat peduli dengan pemanfaatan lahan sebaik mungkin seefisien mungkin bangunan yang diterapkan bangunan vertikal lalu seestetika mungkin sehijau mungkin sesmart mungkin sehingga dapat berkembang menjadi kota yang ramah kota yang lovable dan livable sehingga memenuhi kebutuhan sosial di berbagai daerah perencanaan kota regional harus bertanggung jawab menghadapi pendekatan terintegrasi dalam semua kasus baik itu kasus lahan dan kasus pengembangan proyek dengan demikian perubahan yang terjadi pada pengaturan alami suatu wilayah karena proyek proyek baru yang diusulkan ke depan dapat memiliki perubahan yang berkesenambungan sustainable yang jauh yang alami yang ramah sehingga perencanaan itu selaras dengan proses dari tujuan suatu negara atau daerah oke teman-teman itu tadi semua saya sampaikan yaitu betapa pentingnya geoteknik ini terhadap perkembangan teman-teman semuanya sebelum kita melangkah lebih jauh lagi tentang bagaimana geoteknik dam bendungan konstruksi lalu ada tenor ada slope di dunia pertambangan juga di hidrobiologi juga sehingga teman-teman merasakan manfaat dari elmo geotek ini teman-teman semuanya jadi selanjutnya teman-teman challenge ke depan di semester semester selanjutnya bagaimana memperhitungkan beban suatu bangunan memperhitungkan load maksimumnya memperhitungkan unsur-unsur kekuatannya sehingga tidak ada fail atau tidak ada collapse dan sesuai dengan standar national indonesia atau standar building code yang ada terima kasih itu saja kuliah nya dan kita akan membahas tentang salah satu topik yang menarik yaitu tentang peta kita ikuti kuliah selanjutnya terima kasih sudah klik video ini yuk guys segera klik tombol subscribe dengan subscribe kamu sudah membantu video ini untuk terus berkarya dan berduk yuk subscribe subscribe itu gratis subscribe itu terima kasih yes the rose and happy watching